Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gusbahah 82 Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini guru kita tercinta Beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Banyak hutang biasa saja Ceritakan nikmatmu Dan pelajari cara mensifati Allah subhanahu wa ta'ala Tonton videonya hingga selesai Biar kita mendapatkan barokah ilmu Dari guru kita tercinta Kayi Haji Baha Udin Nur Salim Mari kita simak bersama Bersama kita Ngaji Gusbahah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini rumah yang kamu tahu Itu Sebuah teori ilmu tafsir Ini adalah teori Tanah Zilat Teori Tanah Zilat itu Teori orang di atas Kemudian seakan-akan di bawah Itu adalah Tanah Zilat Tanah Zilat itu secara turun turun Allah ini Uzzat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini dan tidak tersentuh oleh makhluknya Ewa Semanten Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit bumi saya yang mengatur hujan saya mengatur angin sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhan sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jadi dirinya supaya jelas Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya karena uang itu ya kudu dihutang sidi-sidi tapi juga agak-agak dari Imam Sawi kalau uang yang dihutang itu malah sombong tapi mau dihutang masih bingung nah sombong sampai bingung lu cara dosa gede? sombong ini sudah benar sampai nyakit dihutangkapi juga benar karena ini perkara ini sombong sampai bingung apa? bingung terus ini sombong lu gede mereka karena pengkhianat yang masih menyertai Hai gue kaya nguno-ngi istilahan adati mengharga itu atau karena semoga belum ngutangi aku yang pengirang orang butuh makhluk semoga ngistilahnya semoga ini gelom ngutangi aku nah, gelom ngutangi aku sampai tikus maknanya ngutangi Allah misalnya menyumbang kebaikan Cik Madrasah, Cik Ulama, Cik Mulang Masjid tapi di sini gua sujud, orang-orang pageri Ini perlu keluar terangnya, misalkan itu pageri habis tapi kamar yang gua sesuci Elek, ketorong yang bangun-bangun haji Ini penting keluar terangnya, jadi orang-orang itu Kuduwa tidak butuh, pengirahan-pengirahan itu mengistilahnya Aku mengandalkan Yukridu Akroda Yukridu maknanya? Mutani Padahal jelas Allah itu Rabutah Yang kamu berikan ke Medjid dan Madrasah itu milih Allah Tapi Allah nyukuri Dihanggap kuatmu yang tika ada Allah Terus Allah maturnu Inna huwafurun syakur wake maturnu Ini pelajaran bagi kita semua Maksudnya Nabi itu berdekabun Aku masih meninggal di hutang Sampai orang Yahudi bisa Maksudnya aku nanti dipameri Yang bus Bapak Kulau mati Alhamdulillah gak dihutang Terus pilih, terus bus warga Nah aku seneng mati dihutang, gak usah Untuk nabir, nabir abdulillah selagi Nabi itu sepakat 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 Gada 30 wasak Semacam terasa ini Gampangnya seperti 10 kilo beras Nabi itu sepakat Untuk nabir abdulillah keluarganya Gajurombi Teng tiangnya Yahudi Aku pelajar Dan itu semua kitab patwanya Saya dapat ijazah dari guru saya Guru saya sampai Nabi itu Ini yang dihutang Al-Ambiyya wal-ulamah Ya juru na majronnas Ini yang dihutang Itu yang dihutang Yang dihutang Yang dihutang Yang dihutang Yang dihutang Berperilaku dengan standar kaum du'afak Umumnya orang itu seperti Nabi Di Nabi itu Itu yang dihutang Yang dihutang Padahal wali-wali ini Mati Nabi itu Tapi Nabi dihutang Sakit Karena itu kadang-kadang Ya kepingin kadang-kadang Kepingin mati Untuk pas Tapi kadang-kadang Menurut saya Saya itu Punya tetangga banyak daerah Ketika ada kiai Yang mati di Jumat itu dipuji sungguh langit Seakan-akan yang mati di Jumat itu Tidak keren Aku kan pembela orang awam Nah Nah aku mati Asal ke wayong sarapan Ini yang sarapan itu Ngel-ngel Ngel-ngel Ini kisahnya Dia itu lama jadi ketunggal Senangnya Raka Ruan Aku tidak bisa bersaing Yang mati di Jumat itu Tahlian poin untuk salam template Akem Aku tidak bisa bersaing Suatu saat Dia ini lagi sarapan Terus puluhan yang mati Ngamuk Dia saja mati ke wayang sarapan Akhirnya dia ini ngerti Ternyata kiai Akeh Lu enak Mereka pas sarapan Orang kutu dia ini Yang diparani Mereka kiai Tunggal Mereka kiai Tunggal Tunggal Perkaraannya Aku tidak Lalu ngomong Kau fanatik mati Jumat Mati Jumat biasa Tidak mau Tapi tetap apik Tapi biasa rasa Dua-dua Kok sakit ke? Yang ketika Fadilai mati di Jumat Itu Kampunuti di Senin Yang ketika Fadilai mati di Jumat Kajian Nabi Kajian Nabi Jumat atau Senin Kajian Nabi Kajian Nabi Kajian Nabi Jumat Jumat Biasa pak Karena Yang ketika Mereka Kebanggaan Mati Ratihutang Seakan-akan Mereka Mereka mati Mereka 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 biasa Mereka 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 Adakah Bisa Lama-lama Biasa Mereka Mereka Menkenalkan dirinya Nabi Yang ngomong Rasulullah Rasulullah Bisa Biasa Kecuali kita bisa mendukung alimku oleh bantah jadi ini sementara ya kan mereka narang aku ada identitasnya itu sapa kan gak jelas kemudian ini seorang ikhiyyaku ada orang alim ditabuk kita buat sakit nopo nopo di ulama itu ulama, mau cakap ur'an, mau cakap hadis yang mau cakap ur'an, terus yang roh popo itu sapa akhirnya ada orang alim yang mau bener karena Allah ku arrofa nafsa Allah juga mengenalkan dirinya, bahwa Allah ngendikan, saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu sampai Allah nantang nak vera percaya aku singgabe ya dudono singgabe ku sopoh aruni madakolaku menesamawati pengiranku fair aruni madakolaku kalau kamu gak percaya saya Tuhan gak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya gak apa-apa pengiranku ma'asyatuhum ho'at samawati wal'arti wal'arti wal'ah kalau fa'an husim gak apa-apa, kamu mengatakan iblis Tuhan itu gak apa-apa kamu mengatakan setan Tuhan gak apa-apa tapi buktikan, apakah mereka bisa menciptakan langit bumi, bahkan mereka mereka gak bisa menciptakan dirinya sendiri wani nantang itu termasuk tradisiinnya pengiranku wani ada di ulama, aku tuh wani nantang kalau cokok ulama, itu sangat ledih Allah pula-pula ditantang dia dia nantang jajal wani itu wani tapi yang mati kuwe jajal, aku bisa nyantai aku tapi yang mati kuwe, jajal sih ngurah wani itu pengiranku diperhitungan tapi itu tradisi, bukan gagah-gagakan tradisi aruni, aruni itu ngertikan saya kalau kamu mengaku Tuhan, ya ngertikan saya bahwa dia menciptakan langit dan nah iya, itu aku ini ke pengiranku jadi pengiranku jadi pengiranku jadi itu biasa, hukum tantang-tantangan karena itu, aruni itu ngerti aruni itu ngerti ketika orang kafir menganggap latak uzah yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan, jadi pengiranku gak apa-apa, itu kamu katakan Tuhan tapi saya minta satu hal itu namanya siapa? kul sammuhum namanya itu apa? ya namanya manusia Yesus itu anggar melaku-melaku latak uzah namanya juga batu, terus ngerti kata pengiranku am tunab bi unahu bimala ya'alamu fil ardi masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu udah ada sekarang sampai saya tanya kalau kamu melihat latak dan uzah itu, kamu melihat batu, kamu melihat Tuhan batu yang dipahat, yang diletakkan jadi dari bahasa kelihatan kenapa latak disini dekat kabah dipahat, kemudian diletakkan dihidupkan dihias dimandikan dihidupkan dihidupkan dimandikan dibersihkan dihidupkan dihidupkan pengiranku dihidupkan 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 pengiranku dihidupkan jadi kebenaran itu muyasar ciri utama kebenaran itu apa mu? mudah terus cuma orang kafir itu pinter rekayasa dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran masal kekafiran yang masif yang kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya silahkan kamu mejamkan mata anak-anak kecil mejamkan mata coba kamu minta permen sama Tuhan ya Allah saya minta permen dikasih enggak? enggak Bu nanti dikejamkan lagi coba kamu minta permen sama Bu Guru terus dikasih satu-satu dapat enggak? enggak dapat yang ada Bu Guru apa Tuhan? Bu Guru Tuhan enggak ada itu rekayasa tertua manusia jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata dulu itu orang kafir merekayasa itu sebut makruh makruh itu rekayasa terus ngeri nah kita hidup di dunia terutama ulama itu berhadapan sama apa? sama apa? rekayasa ini buktinya ada pengirahan aku tahu orang tahu di Sambadani ada pengirahan ada pengirahan ada orang Islam yang suka di Nimbang ada orang kawasan ini ada pengirahan ada pengirahan ada pengirahan ada nasib ini itu yang penting ada orang Islam juga ada nasibnya itu dipertaruh untuk mencari Tuhan buktinya orang Islam itu benar mereka berkata mereka berkata berkata berarti yang benar itu orang kafir orang pengirahan kok dikaitkan urusan urusan apa? urusan apa? nasib itu keliru sudah itu karena kalau semua jadi ulama jadi ulama jadi ulama jadi ulama jadi ulama pengirahan ini termasuk ini pengirahan pengirahan yang tidak wajib pengirahan yang tidak wajib pengirahan saja pengirahan yang tidak wajib pengirahan mati itu kalau mati Jumat apa yang harus benar sekarang pembentukan sarapan pembentukan saya maka semua Nabi tidak menjauh mu'min, sampai mati Nabi tidak menjauh kebudut Nabi menghentikan fadilai kebudut Jum'at Nabi tidak menjauh kebudut Akhirnya ini yang fanatik Jum'at terus mulai rubah Menurut sekali, tidak angin-angan Maksudnya promosi kebudut Jum'at malah kebudut Tapi Nabi tidak tahu menghentikan promosi kebudut juga Maksudnya Nabi tidak tahu Maksudnya biasa, biasa Nabi tidak menjauh hutang, tidak tahu Uang mati dihutang, tidak tahu Tapi Nabi tidak dihutang Maksudnya mati dihutang, mati dihutang Masuk keterusan Perkaraannya tidak Keterusan Apalah hadis keadaan Nabi ini yang unik Ada orang punya hutang hanya 2 dinar 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram Rata-rata lama sekarang hitung 1 dinar itu 4,2 gram Ini kan berarti 8,4 Ini kan Nabi rawo Kayak nyolati buatan purun Apa teman kamu ini punya hutang Ya ya Rasulullah Dinar ini punya hutang 2 dinar Nabi itu langsung balik kanan Balik kanan Lalu Nabi ngedikan Kamu harus nyolati Saudara kamu Itu maknanya Nabi tidak nyolati Tapi Nabi itu unik Sekarang sama saya tanya Andai kan Nabi mensolati orang yang punya hutang Maka akan menjadi sunnah bahwa hutang itu dianggap sepele Sehingga Umatnya yang kakian hutang Bahkan saat diurea setiap Padahal yang hutang harus dianggap sepele Kadang kan hutang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu Faham? Artinya Nabi yang tidak nyolati kan tidak hanya hutang Padahal dihutangi dianggap sepele Kan kata hutang sama orang yang tidak bangkrut Yang dihutangi karena dikempelang Tapi kalau Nabi tidak nyolati Maka haknya janazah muslim disolati tidak terpenuhi Makanya Nabi separuh Nabi kundur Terus tidak nyolati Tapi nyuruh sohabatnya Semakin Begitu juga orang bunuh diri Orang mati-mati yang tidak kebenaran Itu kata ulama-ulama Sebaiknya tokohnya itu tidak usah ikut nyolati Niru Nabi Tapi umatnya disuruh Nyolati Makanya beberapa kali di daerah saya Ada orang mati bunuh diri itu banyak yang tidak nyolati Belum nyolati Orang mati ini harus ngoprosan Yang mati-mati ini harus ngoprosan Tapi banyak ulama yang berani nyolati Karena tadi janazah muslim itu berhak mendapat sholat Dan orang muslim mati itu wajib disolati Tapi harus ada terapi Supaya orang kapok Sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolati ini masalah yang berbohong itu segera toko akhirnya malah aku yang kagetan nyolati, aku gak berbohong segera toko orang nyolati nah, yang mau kalem-malem akhirnya nyolati, aku berbohong di Allah jana saja, tanpa di sholat ya, seperti itu nabi itu memang hukum itu berawal dari nabi ngentikan salu ala sahibikum nabi sendiri gak sholat, tapi menyuruh sohabatnya menyolatkan hukum itu bisa separuh, yang satu untuk iling-ilingan dua jana saja muslim harus disolati yang satu, iling-ilingan ada terapi supaya uang itu gak mati secara suul hodi ya, ada yang nyolati ada yang gak begitu juga orang munafek orang munafek itu nabi gak nyolati abduh bin ube nabi diaturi sholat gak sholat bahkan anaknya abduh bin ube nyewon supaya nabi mau ngidoni kapan ini nabi ngidoni terus nyewon jubai nabi supaya dipakai sebagai kapan nabi dicoboklah jubai ya dipakai kapan sama kan santirnya ratau jubai nabi ke kapan abduh bin ube bin salu dikulafek itu dipakai jubai nabi ini nabi ya nuruti pas nabi mau nyolati umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan janazahnya abduh bin ube baru ada ayat walatusalli ala ahatim min humata abata walatatum kamu jangan nyolati orang munafek pertanyaannya adalah secara fakih nabi dikandani jibril kalau itu munafek dan perintah Allah resmi terdengar sarih mansus jelas nah aku kan menghukumnya munafek mereka sentimen mereka beda kelompok menganggap kafir munafek untuk itu untuk wahyu konti nabi dulu dilarang nanti orang munafek ini orang munafek saya tidak mau sholat tapi sop aku kurang nabi kok ngaku orang sulhati masul khatima yang bersama Allah anak rasul mungkin bersama mereka dengertikan oleh Allah nah kita seorang geserta itu sosabat siapapun munafek kapan enggak sosabat nyolati sama orang-orang tabi karena wilayah siri ini wilayah Allah suhanahu itu nabi yang harus ngandani aku enggak enggak terus mati sulhati mati newekrono gini kok jalan sholati ya biasa yang islam itu sholati kalau ayo sore soal itu supra pengira noraya sotongan dungu-dungu ramandi masaknya ramandi kayaknya nyolati ramandi enggak ada ramandinya cuma ngiling-ngiling kan jalan-jalan muslim ini aku mendapatkan so kalau ini sholat mati itu yang untung yang nyolati yang jari nabi mati aku mau itu baru kayak nyolati orang-orang orang-orang ini kan lumayan kan terus pedih akhirnya kan jadi khauf jadi khauf barokai khauf terus ya terus apa jadi ileng-ileng mulanya pentingnya ulama disitu jadi apa yang dilakukan nabi itu enggak mesti jadi hukum permanen karena nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus tadi nabi enggak mau nyolati tapi nabi nyuruh sohabat mensolati selalu ala sohabib ini masih jadi ini pengertian terus agama itu harus selalu dijelaskan orang Allah ma'wan arrofa nafsa dia mengenalkan dirinya sendiri bahwa saya menciptakan lain saya bisa ngaji ya tidak tidur ya tidak tidur tidak tidur tidak 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 kenapa orang Indonesia tidak maju diantaranya tidak tidur tidak 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 enfants i jadi misalnya saya punya santri 10 wali murid 10 suan saya misalnya saya kalau aku aku alhamdulillah di duit kalau di duit rung juta beresku tidak kan tidak terpikiran yang kita makan atau orang tapi kita ini sampai kita itu PNS PNS kamu tidak tidak tetap kita di duit wali murid itu harus pikir ini pas di duit kemudian pas kukur-kukur jadi cara pula ada dua ya kondol di ilmu yang mana pula-pula juga bisa mencari Fatul Mu'in bisa mencari Fatul Mu'in saya pula-pula saya pula-pula saya juga mau ngaji Fatul Qorib akhirnya ngaji saya juga ada tapi tidak kondol-bodol karena bisa ngaji kan tidak bisa ngaji tapi tidak bisa kondol karena harus ketorong maksudnya tidak bisa maksudnya bakas tidak bisa maksudnya tidak bisa itu kondol maksudnya bingung yang mati-mati karena nanti nikmat itu kondol karena kondol kan jadi repot laki-laki uang kurang maju itu gara-gara kondol merasa tidak mampu maksudnya kalau kita hitung kalian kalau kita hitung alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada seribu ada Lirboyo, Sarang, Tegalerjo, Sidogiri kondol-kondol besar itu berapa itu yang 800 atau 900 merasa tidak bisa akhirnya tidak mulai merasa tidak bisa atau kurang bersih atau kurang apa orang yang pede mulai kalau terjemah saya menghasilkan BW aliran tidak bisa ngaji, tapi pede mulai tidak bisa tapi barang aliran itu tidak bisa ngaji kalau mulai tidak bisa ngaji lagi coba kalau orang 90 sudah tidak IKB saya ambil dengan saya FM-FM ini ini betul barang itu agar tidak muncul yang muncul itu iya, karena ilmu itu kayak fisika kalau ruang tidak ditempati satu fisik pasti yang lain tidak menempati di ruang itu tidak sekarang ruang publik itu dipenuhi faham-faham yang tidak benar karena yang tidak benar itu berani ngomong saya benar nungkar-nungkar dari kak layak kayak jadi kasus namun santri jajah-jajah ngelang madrasa sibuk mergawai sebabnya semapan lagi mulai semapan malah semapan malah laliyah gomor affected karena milik karena kamu nungku masuk kalau di Indonesia teman-teman oke jadi kamu tahu kamu nungku masuk aku nunggu baklannya kamu nunggu karena aku nunggu biasa, orang-orang yang dikatakan takabur yang niat takabur, takabur rusanati, yang rosak itu takabur ke huwa, gak sakit aku gak tau ngaku ngalim takabur gak ngaku ngalim, akhirnya kan gue gak mula karena ngaku ngalim, bergobih bergurang ngaku ngalim tawaduk, ya berarti ngaku tawaduk, lu sombong tiba ngaku orang merasa aku merasa popokan, itu kan berarti dia merasa dirinya tawaduk merasa tawaduk itu lebih sombong mau ngakrosok orang yang merasa dirinya tawaduk itu hakikatnya adalah orang sombong karena tawaduk itu harkat paling tinggi tawaduk itu harkat paling tinggi, Allah mau ngakrosok tawaduk fahuwa al-muta kabir, ya dia itu yang sombong kalau ini duit satu sejuta, puluhan puluhan bisa melampai kembangnya dia, akhirnya dikembangkan kekuatan yang ditutup jadi orang yang melampai orang yang melampai itu itu yang melampai itu gimana ganti orangnya enggak ngakrosok jangan kada luka orangnya enggak ngalim orangnya enggak tetap orang-orang melampai sepiras orangnya itu pasti tahu proporsinya, orangsah khawatir Masa misalnya Rogen aku alim Rasulullah Masakan ikhya orang-orang Tetap aku mengerti porsi ini Paham ilah itu sih penting Karena Allah biar mengenalkan Dirinya sendiri dengan segala Kekuasaan Rasulullah yang aku, anak Rasulullah Anak Nabi Yudha, Nabi Yudha, Nabi Yudha Dimaklumatkan Ketika orang ikhya Diumumkan bahwa saya sudah punya ikhya Syed Zabidi yang nyari ikhya Ketika ikhya selesai Semua ulama Mesir diundang Pesta besar Belum ada pesta sebesar pestanya Syed Zabidi ketika nyelesaikan ikhya Wah itu nyebelah berapa Semua ulama diundang Jadi ini resepsi kita Mengenai kitabnya jenai ikhya Ikhya itu sajian Ini sajian untuk orang-orang Kalau kamu caranya Kadang-kadang kita punya syukuran Tapi umatku ini kan harus mikir Mikir Biasa dulu Ketika ini orang salah paham Jadi nyongkongnya Tawadu wabir Padahal Man as batali nafsihi Tawadu'an bahwa Kalau orang mengklaim dirinya Tawadu'an bahwa Kalau orang mengklaim dirinya Tawadu'an bahwa Biar dia adalah orang yang Oh tidak Tawadu'an bahwa Tawadu'an bahwa Tapi kalau tutorials Tawadu'an bahwa Kebanyakan hidup Wah berlaku Betul yang hidup Betulnya hidup di nadal Itu kok Terang Tawadu'an bahwa Biasa berlaku Jadi mau membudu-budu Dalam takut itu Caranya sholat tersepundi Misalkan itu Kalau tidak ada yang zitten Kalau tidak ada yang melap Menurut orang-orang Jadi tidak bisa Saya rasa sakit Saya rasa Hai caranya sholat ditampau pengirahan hijau boleh salah sejarah-sejarah itu selatih terus sesuai ikhlas buatnya ngajar aja dengan ya caranya mau ngakeh pokoknya mau ngakeh pokoknya terang pokoknya terang keliru Allah pokoknya apa tadi Nabi nama-nama orang takoknya agama menjawab saya nggak itu mau ngakeh itu yang takoknya Nabi pengirahan ini Fasarot ilah sama, caweda amat Pengeran tanggur, nabi itu bener Ya, sebener Padahal kita tahu, secara tawakit Menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh, karena Tuhan itu Tuhan itu bebas Tapi kalau ada sahabat, aku Pengeran tanggur Penglangit kan jadi nabi Ya, dari nabi Karena orang ini nyebut langit itu Pokoknya pengeran tanggur, duur itu tidak ingin Di sini kan Masa pengeran di tujuh Tuhan dijawab begini, tidak ada tempatnya Lalu di mana, malah panjang kan Soalnya di atas Gara-gara yuk, ada guru non-muslim Senang anak itu bikin keraguan Pada anak-anak, tak kok Orang Islam itu tidak jelas, kalau ditanya Tuhan itu bilangnya tidak punya tempat Itu caca SMP kepikiran Tak kok biha anak-anak Pak sebaiknya jawab gimana Ya, bilang di atas saja Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia Makanya istilahnya Quran itu A-amintum, manfis, sama Allah mengistilahkan dirinya itu A-amintum, manfis, sama Apakah kamu iman, manfis, sama Yang jelas Allah resminya Yang istilahkan Dat-nya itu Manfis, dat yang ada di langit Istilah resminya Aras juga di atas langit Ar-Rahmanu alal arsis Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat Oke, benar itu Karena tidak butuh tempat Allah itu khalik Tempat itu Makhluk Tentu khalik tidak butuh Makhluk Ya, seperti itu saja Tapi kalau kamu bilang Allah tidak punya tempat Mesti orang masih ngejar Lalu di mana Pokoknya di mana-mana Lurak banyak Mana bingung Apa itu Wah, jatuh ini pasti N.O. tidak di mana Tidak ke mana Tapi di mana-mana Bang, ini pengiran N.O. tapi tidak ke mana Tapi di mana-mana Ini bukan Jadi sekarang itu Kepikiran Gara-gara anak-anak Mulai ditaskat Ada ngalami Diragukan dalam beragama Semua yang ingin balik Ini Qur'an hadis Istilah resmini Allah Ini Seperti istilah ini Duhur Saya tidak dungu Menengahkan tangan Ke Duhur Terus Terus Kau di nasib Mbah sini Duhur 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 Malah pengirat Ngecat Barang Repotmen Terus Maksudnya sementing Kau yang lapat Lapat Ini menunjukkan Ta'lim Saya ulang lagi Sementing kan Sifati Tuhan Yang menunjukkan Ta'lim Orang sabuk magum Kalau Tuhan di atas Berarti bertempat Kalau bertempat Berarti butuh tempat Kalau bertempat Berarti orang istighna Berarti orang kiamu Jadi orang tahu ngaji Ini bakas orang Tahu ngaji Sebenarnya Bakas yang jilimet Jilimet Kadang orang 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 Jadi orang itu Biasa saja Aku Ada Anakku Yang langit Aku Ada Yang Tapi Aku Sifat Orang Orang Ya sudah seperti itu Jadi Kalau dicoba Kalau Semir Kepikiran Kalau Tahu Itu Suara Kalau SMP SMP Ya Kepikiran Juga Allah Itu Dimana Sekolah Ada Amat Ditanya Nabi Untuk Ngetes Dia Mumin Ketika Ditanya Eh Nabi Sama Nabi Dibenarkan Sama Nabi Dibenarkan Bahwa Allah Itu Di Atas Tapi Kerasa Mikir Lalu Allah Duduk Di Kursi Kursinya Itu Dari Singgah Sana Gini Mulet Tenggah Serausaha Mikir Nah Masalah Mikir Gampang Aras Itu Diciptakan Allah Kursi Juga Diciptakan Allah Kalau Diciptakan Berarti Aras Dan Kursi Yang Butuh Kudrohnya Allah Bukan Kudrohnya Allah Yang Butuh Kursi Yang Aras Ya Semoga Biasa Orasa Rebet Aras Mas Undang Diciptakan Kursi Diciptakan Nah Bukan Di Bapak Di Di Itu Objek Daripada Ada Dimana Mana Tercacili Tercacili Mala Takut Banyak Mala Disimpul Kalau Dimana Mala Mala Disimpul Kalau Gitu Malah Repot Mena Ya Ada di Hati Baru Saya Malah Repot Mena Nah Makanya Allah Sekarang Mensifati Dirinya Sanud Quran Erah Sanud Semacam Macam Allah Yang Menciptakan Langit Bumi Allah Siapa Yang Bikin Genal Gakhroini Hajis Allah Itu Siapa Yang Yujibul Muttaro Iza Allah Itu Siapa Yang Wayaksifus Su Ya Sudah Seperti Itu Jadi Menerangkan Allah Terangkan Lewat Reputasi Tuhan Atau Akhwal Atau Akhal Allah Bahwa Allah Yang Menciptakan Langit Bumi Yang Sudah Seperti Itu Hindari Ngomong Allah Mengarah Kekunul Dan Jihad Bahwa Allah Itu Butuh Tempat Butuh Ak Niling Niling Nifati Allah Kama Wasofa Nafsa Sebagaimana Allah Mensifati Dirinya Sendiri Saya 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 Faham Semacam Terus Dua Faham Ini Menjadi Kelompok Besar Yang Satu Disebut Ahli Sunnah Yang Ta'wil Yang Satu Disebut Ahli Sunnah Yang Ta'wil Ta'wil Itu Semua Sifat Allah Yang Ada Di Al-Quran Di Ta'wil Dianalisis Supaya Allah Itu Tetap Mukholafatul Ya Wadid Bahwa Allah Itu Beda Dengan Beda Dengan Tapi Kalau Menurut Faham Ahmad Bin Komunisian Jadi tren Ulama Wahhabi Itu Ditafkid Ya Ditafkid Misalnya Yadu Wadid Tengah 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 Berarti Allah Ditangan Ya Tapi Tengah Tengah Karena Ayat Seperti Itu Sangking Banyaknya Sangking Banyak Ya Sudah Seperti Itu Tapi Kita Yakin Tengah 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 Sudah Dibahas Jadi Rakudu Tengah Yang Bentuk Fisik Yang Bukum Makan Bukum Misalnya Tengah Tengah Raja Kekuasaan Raja Misalnya Lempar Batu Sembunyi Tengah Tengah Sembunyi 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 Bukum 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 Beri beberapa contoh Kalau Kalau ada Kasus Di Monocromo Kemudian Intelijen Di Jakarta Tahu Basanya Kasus Di Monocromo Dibantul Diketahui Oleh Jakarta Diketahui Nggak Bukum 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 Masa Jakarta Tengah Diketahui Makan Raja Raja Nggak Bukum Diketahui Diketahui Terlalu Banyak Diketahui Tahu Itu harus Pakai Alat Alat Itu Matar Kalau Jauh Berarti Tengah Tengah Makan Kurang Bukum Itu Itu Dari 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 Aja Aja Dia Sudah Seperti Itu Kalau Orang Jalan Kep Kaji Dari Dari Pengheran Sarat Kaji Melaku Marim Betul Orang Numpak Mobil Jangan Melaku Terus Apa Jumatan Orang Kalau Ke Jumatan Itu Dihitung Jalannya Perjangkah Sama Nggak Numpak Mobil Itu Ngurang Jangka Ani Berarti Putra Ani Rodo Jadi Rasa Ngurang 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 Mencet Kalau Ganjar Ani Serang Takok Jelima Jadi Agomo Tidak Seperti Itu Makanya Dari Imam Muzali Saya Ngurang 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 Ini Kalian Bola Balik Kalian Bola Balik Dan Saya Sangat Banyak Belajar Kitab Dan Fatwanya Seperti Saya Ini Saya Berkali Ngomong Sekarang Imam Itu Di Depan Sof Paling Baik Itu Sof Awal Baru Agak Baik Sof Kedua Kurang Baik Lagi Sof Ketiga Seorang Yang Musul Kalau Masih Masih Rok Satu Ada Yang Musul Kalau Sudah Tahu Yang Baik Sof Awal Kenapa Desain Mejid Memanjang Artinya Selatan Utara Yang Panjang Sof Awal Semua Selama Mejid Memanjang Ketimur Pasti Ada Sof Dua Dan Diga Diga Jadi Mejid Ngelirit Ngal Hidul Ben Kabe Sof Awal Bagaimanapun Ada Sof Sani Dan Sali Sof Dua Tiga Itu Karena Ujidnya Didesain Memungkinkan Ada Sof Coba Lalu Didesain Hanya Satu Sof Memanjang Selatan Utara Pasti Semuanya Sof Awal Terus Ada Urutan Dalam Itu Yang Paling Abdel Yang An Yamin Imam Jadi Yang Kananya Imam Lebih Abdel Ketimbangan Berarti Imam Selagi Imam Di Tengah Tetap Ada Yang Kiri Biar Semuanya Yamin Imam Semuanya Sisi Berarti Imam Bojok Kidur Selatan Utara Abdel Kabe Mergosop Awal Kabe Yamin Imam Tapi Agama Maksudnya Orang Unik Soalnya Tak Kau Nenai Semuanya Paling Abdel Maksud Didesen Mejit Semuanya Paling Abdel Semuanya Paling Agama Itu Tidak Seperti Itu Maksud Orang Orang Yang Tidak Dislatih Tuhan Nifati Allah Rasa Bakas Ngun Ngun Nenai Allah Yang Ngasih Rezki Kamu Allah Yang Menciptakan Langit Duni Allah Yang 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 Seperti Makanya Loti Sanat Sangi Bapak Bapak Didewi Guru Gurune Nur Kena Nyifati Pengiran Kaya Allah Nyifati Dati Nengku Anusra Sane Konek Ini Beliau Meritik Faham Ilmu Kalam Ilmu Kalam Itu Ilmu Selimat Bakas Pengiran Akhirnya Tabang Bulet Karena Ngidari Tadi Ngidari Allah Tempat Di Atas Akhirnya Mohdari Allah Di Atas Mengidari Kesannya Allah Butuh Tempat Akhirnya Terus Allah Butuh Tempat Allah Nggak Di Tempat Lalu Dimana Ya Nggak Dimana Ya Dimana Bingung Cacile Kan Saya Ngajit Tau Nggak Melantau Cacile Semar Ini Gak Langit Bumi Permen Gak Permen Rantau Permen Cacile Cile Mereka Gak 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 Guru TK Kan Gak 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 Apa Guru TK Bisa Bikin Langit Bumi Kan Gak Gak Guru TK Gerwani Ayo Minta Sama Bu Guru Terus Dikasih Permen Berarti Yang Ada Bu Guru Apa Yang Ada Bu Guru Tanya Allah Bisa Kasih Permen Contohnya Permen Allah Senggawi Langit Bu Guru Bu Guru TK Itu Allah Berarti Senggawi Langit Berarti Rasa Bakas Permen Bahaya Mengenalkan diri Sendiri Itu Bahaya Jadi Niru Ada di Pengeran Teng Quran Mengenalkan Datnya Itu Ada Yang Mengenalkan Secara Hakikat Ada Mengenalkan Secara Tanah Surat Tanah Surat Mengistilahkan Dirinya Intan Suruh Wah Yang Suruh Kan Aneh Yang Tidak Butuh Mengistilahkan Dirinya Kamu Menolong Mengenalkan Kurintu Oha Kamu Ngutangi Ini Tidak Apa-apa Misalnya Ngayai Ngutang Ngutang Sidi Sidi Rapa Apapun Mesti Ngelangkahi ACT ACT 10 juta Yutang Yutang Bagaimana Pantasi 2 juta Bagaimana 2 juta Apa 2 juta 100 juta Berarti Susu Bagaimana Nggak Cara Fakir Sementeteng Utang Itu Nggak Lebih Asetnya Itu Yang Jelas Boleh Asal Jangan Percaya Lihatlah Jangan Percaya Kan Rantuk Rasa Khawatir Khusus Kau Lihatlah Lihatlah Tetap Orang Hasil Jadi Rasa Khawatir Mas Lihatlah Jangan Percaya Kan Karena Tadi Keluar Bolak Balik Ngaji Nabi Itu Begitu Antinya Sama Utang Tapi Cora Lahir Nabi Ketika Punya Tanggungan Meskipun Dikei Jaminan Baju Ya Sudah Seperti Itu Nabi 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 Kan Sarate Imam Tapi Standar Ideal Ya Umul Kau Makro Hum Likit Habillah Fa Inka Nufil Kiro Ati Sawa An Fa Af Imam Yang Makanya Koran Paling Bener Nah Koran Yang Paling Alim Itu Nabi Ngendikan Dengan Standar Ideal Tapi Nabi Ngendikan Saluh Kalfa Mangkola Lailah Allah Jadi Makmum Sob Wa'is Mending Imam Yang Lahfad Nah Lailah Allah Jadi Standar Ideal Standar Sosial Urib Nabi Mati Rasul Di Utang Tapi Mas Di Utang Malah Mati Kata Yang Gobot Senen Itu Rana Seng Tukuk Beras Dia Mau Utang Tukuk Utang Tukuk Beras Akhirnya Anak Senen Ramangan Gara 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 Bapak Peti Ini Goblot Tak Zuhut Tidak Tak Tidak Goblot Tak Goblot Goblot Tidak Tidak Dari Pan S Leh Kemudian На Guスト Dari Dari Saja Tidak Tidak Saja Beramas Tidak Saja Dudak Saja Ahmad, utaknya sudah kumpul Masa itu sangat gede Masa itu, orangnya sudah kumpul Itu tidak bisa mengetahui Duhur, wajah tahu Ahmad Duhur itu sudah kumpul Kumpul, Ahmad Masa itu, orangnya sudah kumpul Tapi Masa itu kumpul, misalnya Orang anti-hutang Orang anti-hutang, ya Allah Tapi kan, misalnya anak SNN Loro, ada banyak perkara Jadi itu kumpul, aku hati-hati Maksudnya, aku hati-hati Maksudnya, aku hati-hati Maksudnya, aku hati Maksudnya, itu mentokokan sekian Aku tidak bisa mengurut Aku tidak bisa mengurut Pokoknya, utang itu dihindari Masalah, tapi tidak sesuai utang Maksudnya, aku hati-hati Nah, kecuali, ini Mustafa, itu utang Biasanya, sarapan pitsa Ini adalah sarapan utang Bukan sarapan pitsa Jadi, itu gendeng Untuk utang Demi hal, yang sifatnya sekunder Yang tidak penting Di rumah, kenapa? Makanya, Fatma saya dalam masjid Ya seperti itu Sekarang, tren Apa boleh uang zakat Diberikan masjid Menurut Imam Kofal Sabi Lillah Itu artinya Bisa masjid Bisa, bisa masjid Tapi, masjid saya itu lucu Nah, masjid Digo suci Tunggu sesuci Misalnya, alat-alat Mandi Pokoknya, diigo sesuci Ini, caranya, tidak masalah Kadang, masjid itu Ini desa Yang Jumatan, orang-orang Menaranya, weng Entah ada duit Rp100 yuk Pagerin, rp100 yuk Lalu, kamar mandi Senggir-rp100 yuk Senggir-rp100 yuk Senggir-rp100 yuk Sandal Tutup ekran Tidak ada yang cocok Kalau menurut saya Masjid itu satu paket Dengan Tuhan Yang saya syarat Saya sholat Itu yang suci Ini Mulanya, saya ini Masjid itu Awan Yifati Fihiri Jalu Yuhibuna Ayat Masjid yang baik Itu siapa? Masjid yang di dalamnya Itu Banyak orang-orang Sesuci Saya ini paket sesuci Itu melibatkan Air Kalau airnya baik Alat sesuci baik Berarti Masjid itu Baik Saya ini Kayak masjid menara Ini larang Pageri larang Lampu ini Sangko Granit Wapi Sangko Macem-macem Tapi Alat sesuci ini Melet Itu Tidak bisa Masjid sekarang Sudah selera Kayak Pager Kayak Batu granit Yang dingku Keramik Macem-macem Masjid motor Yang pokok Tempat sujud Sama Alat sesuci Tapi Tidak masalah Pageri Tapi Masjid orang Motor Yang tidak Menuh Menuh Masjid itu Masjid itu Kalau lama Tahu bedanya Saya ini pikir Mujud-mujud Sini Dibangun Melihat Singgul sujud Ya sudah Seperti Wais Ngono Munggu Jogot Jang Mujud Mujud di kunci Mujud Mujud Melihat Lindungi Jang Saat juta Berarti Dikunci Demikin Lindungi Jangan Mujud Mujud Lindung Jangan Mujud Ya Mujud Buka Paling Gak Bukan Sholat Dan Kalau Haram Mujud Dikunci Sampai Wais Sholat Masjid itu Diwakafkan Untuk Jadi Kalau Ruang Dalam Itu Dikunci Tetap Gerbang Harus Dibuka Sampai Orang Sholat Itu Bisa Terase Minimal Ada Kamar Mandi Satu Yang Dibuka Karena Masjid itu Diwakafkan Untuk Kecuali Sudah Kasus Real Banyak Preman Banyak Lontek Misalnya Tidur Disitu Beraktifitas Masjid Disitu Kalau Real Sarannya Bukan Tumah Real Itu Baru Boleh Kalau Tengalami Ada Orang Lapor Bahwa Majid Yang Di Perjalanan Karena Sebi Dipakai Pacaran Kalau Real Sarannya Tidak Tumah Itu Boleh Kalau Tidak Boleh Tidak Tidak Sholat Baru Banyak Balik Mandi Mandi Sholat Boleh Kuncinan Hap Pula Balik Ini Panitia Ini Bisa Haji Taur Tidak Tidak Terus Mencid Tidak 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 Ngelindungi Jawa Dikunci 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 Lah Yang Di Tengah Itu Kunci Tidak Apa Tapi Tetap Teras Teras Bisa Dipakai Sholat Pipi Diwakafkan Untuk Sholat Memang Banyak Kasus Misalnya Orang Nakal Disitu Umbung Daerah Pengurus Mejid Teritah Kulau 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 Tidak Bada Ngising Kebelet Ngomah Ini Ngomah Ngising Berkara Ini Bukaan Ini Ngomah Radu Bermising Yang Mengulai Bersik Kulau Nanti Disumasi Kulau Pengurus Mejid Yang Tidak Tidak Sekarang Yang Ngomah Mejid Solat Yang Ngomah Ngomah Bukal Bukal Perkara Ini Dikunci Dikunci Sering Ngomong Yang Lapor Macam Dengar Betul Harus Mau Mendengar Bodo Bodo Nyata Dari Panitia Dibuka Dibuka Parah Nah Kalau Seperti Itu Harus Kita Mikir Mas Maslahat Dan Jika Bangun Dengan Uang Zakat Dan Tidak Ada Pilihan Zakat Kalau Bisa Jangan Dikasihkan Medjid Karena Pendapat Sabi Lillah Sabi Lillah Minoritas Sekali Dalam Fetih Tapi Kalau Medjid Dengan Makna Tempat Sujud Atau Tempat Sesuci Yang Mendesak Untuk Kepentingan Sholat Yang Mendesak Untuk Kepentingan Pager Menoro Kramik Kramik Mewah Itu Tidak Terkait Dengan Mendesak Sebuah Mas 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 Nomor Sisi Walat Sesuci Itu Ideal Ideal Nya Gini Bayang Seng Rara Sesucilan Dari Suci Kayak Ulama-ulama Dulu Orang Kalau Mau Kemejid Pasti Ngelangkai Air Yang Lebih Dari Dari Dua Polah Paribasanya Cacil Rara Najis Glemb 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 Kalau Sekarang Tidak Usum Karena Orang Sekarang Kesehatan Tidak Steril Tidak Kranil Terus 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 Steril Terus Terus Itu penting Sifat Medjid Sifat 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 Medjid Yang Baik Itu Diisi Para Penghuni Yang Senang Sesucit Sesucit Alat Utamanya Air Ini Fatwa Kalau Seperti Itu Tidak Apa Sekarang Medjid Tidak 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 Maksud Itu Yang Kata Nabi Alamati Kiamat Umat Berlupa Bangun Tidak Tapi Kalau Bangun Yang Tempat Sujid Tempat Tohar Itu Bagus Tidak 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 Nabi Wakti Kiam Saati Sangking Waktu Kapan Terjadi Kiamat Tidak 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 ini akromani buatan kira ayah kita, gimana hal adroka, wafikiro atin ukhroh, iddaroka, balid daroka, kita asli didal, terus kira ayah kita, balid daroka ilmu, asluhu ti asli iddaroka, kita daroka, ubtilad dikendi, apa ta'u tak dalang indal, wakti imat nantin ilho mena'opo ikilah dalfidali indal, wastu libat nantin tari, apa hamzadul, wasli apa hamzadul, apa hamzadul, apa hamzadul, ebala wa walaki kau, kesitu mekolan, ewa tata ba'a wa talahak kau, tata ba'a terus-menerus, setelah kau saring susul-menyusul, apa ilmu-ilmu yang kakai, fil-akhirat itu di dalam akhirat, eh biar itu di dalam akhirat, hatta salu, singkotak kau, sopang kakai, wakti imatia sanggeng, waktu terjadi ini kiamat, eles, atas itu orang-orang, apa alamku berkorongan dan liga, kaya persangkaannya tiang kafir, balum balai, tiang kafir aku fisyakkan dalam mamang minyak sanggeng terjadi ini kiamat, balum balai, tiang kafir minyak sanggeng kiamat itu amun aku picek kapir, jadi orang-orang picek, orang-orang picek fisik, orang-orang mengenali kebenaran itu, jadi apa? picek, karena kadang lama itu kasar, karena kadang orang-orang picek itu kasar, semum bukun, picek budak apa, picek budak apa, picek budak apa, elek, orang-orang picek itu, balum, nama, tak bisa picek, tidak, 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 tidak Bapa apakah ngetap sabal Adina's kafir ayah dan kalaman Satu-satunya terjadi Oleh mengucap Aida Buna Apa yang telah menelabung kita, itu roba, yang merupakan lemah Bapak-bapak kita Apakah kita akan menghantungkan untuk mereka, pula menanggap Pertama ada teman-teman dan janjian kita Sampai menjadi vaccin, ya Bapak-bapak kita, menjuruh Banyak orang selama itu berkata kecuali cerita-cerita yang harus kelewati nabi pancet, senangannya cerita sehingga orang ditangani sama kubut nyatanya babak kita mati, nanti saya tidak tahu cara berpikir itu cara berpikir itu cara berpikir itu jam usturoh utai lafad asatir, jamnya lafad usturoh bidomi klantum, ematrisya berkoro sutirohkan ditulis apa binal kizbi sangkeng berpikir itu terserah alam saham kecuali terserah alam yang akan mengatasi diingkari dan ini adalah akibat itu adalah kubutus karena sukses jika tidak mungkin sesuai Muhammad SAI yang akan berlaku tidak mungkin tidak bisa menghidupkan tidak akan dihidupkan Muhammad tidak bisa berusaha dikomentar karena yang saya berkata, kami akan komentar kami mengenai kekuatan kami berkata bila kita akan melihat mereka akan melihatnya menghidupkan maksudnya menghibur oleh Nabi SAW itu memang hanya saya berkata bila kami berkata mengenai kekuatan dari kekuatan mereka juga mengenai kekuatan itu menjadi firqoh besar di dunia sampai mereka menafikan bahwa nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang jika mereka mengingkari semua hadis tentang solawat yang bahwa setiap solawat itu dipertontonkan di nabi kemudian nabi menjawab solawat setiap umatnya setiap apa? itu bohong besar Allah itu menghentikan hanya begini yang tahu barang-barang itu hanya Allah oke kita sepakat, yang tahu barang-barang itu banyak mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena di lagi-lagi karena diberitahu dan itu ada ayatnya juga ayat ini suri khadilas Allah mensifati dirinya itu Allah itu zat yang tahu alam go'ib dan alam go'ib yang dimengerti yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ritu jadi artinya apa? ada beberapa barang-barang go'ib yang nabi dingert dingertikan apa? gitu loh maksudnya tapi ya tetap dia karena posisinya nabi itu ding saya beri sekian contoh misalnya begini warokoh bin naufal itu orang nasrani tapi dia penginjil yang sejati dia tahu bahwa nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia ya akhirnya ketika nabi sowan setelah mendapat wahyu kata warokoh kan kamu itu nabi benar dan anda dapat wahyu kayak musa sayanglah sudah tua hendikan saya masih muda saya akan membila kamu saat kamu diusir oleh kaum anda kata nabi muhammad masa saya diusir kata warokoh orang seperti kamu pasti ngalami diusir itu satu hari setelah nabi muhammad jadi nabi kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi nabi misalnya jadi nabi umur patang puluh tahun diusir kan tahun 53 nabi umur bintang itu kan bareng ho'ib tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria nabi yang nabi supaya yang alami diusir nah itu ya bareng ho'ib tapi orang bisa tahu karena di di ngerti sekarang di Mejid Biru Mejid Khodro di Turki itu ada di kubahnya di menaranya itu ada tulisan lataf tahun nal-kostantonia walatun fikun na kunu zahafi sabiwillah itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 hijriya saya ulang lagi 200 hijriya dan itu harus ditulis dibaca ulama seluruh dunia zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi Konstantinopel Turki Konstantinopel yang terkenal tentang Turki setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan Konstantinopel ditaklukkan oleh pangeran Al-Fatih jadilah negara Islam makanya Masjid Al-Fatih tapi nabi berani ngerti kan itu taunya karena di di ngerti paham ya makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah jadi keliru kalau ada orang ada wali itu benar tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi jadi Allah itu yang tahu barang dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih diantaranya tentu Rasulullah jika Rasulullah bisa mengertikan nanti di akhir zaman ada perilaku begini begini coba sekarang lihat saya itu hafal sekian tek tentang Syam nabi ketika mengertikan akhir zaman apa terus diantaranya apa dan nanti banyak pembunuhan dimana dimana ya Rasulullah fasaro ila syam nabi menuju apa orang tahu semua sekarang pembantian terbanyak di Syria Syria itu syam Israel Palestina juga zaman itu nabi ketika bertanya dimana ya Rasulullah fasaro ila syam itu diratkan Imam Bukhari tahun berapa tahun 200 Hijri sekarang terjadi hanya sekian ratus tahun setelah dawe nabi itu ya barangkohi nabi perso itu makanya istilahnya yang tahu barangkohi siapa hanya Allah tapi kamu jangan berhenti di situ hanya Allah dan yang di ngerti bang ya jadi zaman terus jangan menolak koran ini jelas yang barangkohi apa nabi lah wah 12-13 karena nabi barangkohi yang harus larkun apa orang itu jadi saya bantah nabi pisah surga itu gini-gini kok tahu ya Rasulullah kan barangkohi yang tahu kan hanya Allah gendeng bareng dan pentingnya ngaji seperti itu jadi ila manir tato mir Rasul kecuali orang yang diberi rita Allah termasuk tidak hanya Rasul itu tadi atau yang diberi rita Allah kayak tadi warokoh bin naufal Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar dia orang Nasron itu putraan pindah pindah umurnya satu serong puluh dia ngaji ke pendeta beberapa kali setiap ngaji diomongi terus ngaji diomongi sampai 4 pendeta pendeta benar titan adiknya nabi nabi lucu alamat lucu di beliau itu layak balu saudakoh tapi balu hadiah tidak nerima saudakoh tapi nerima padahal barangnya sama sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Medina padahal dia orang Persia orang Iran pas jadi buruh dapat upah dibelikan sesuatu datang ke Rasulullah zaman itu dia belum muslim ya Rasulullah saya ini orang asing ingin memberi saudakoh sama engkau jahil Nabi saya tidak nerima saudakoh terus nyuruh pangan aku orang 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 saudakoh Salman Al-Farisi bilang ini satu alamat setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang ya sama uangnya sama orangnya sama yang diberi sama Nabi Muhammad ya Rasulullah saya punya uang ingin saya kasih hadiah ke kamu hampir Nabi diterima iya saya nerima hadiah diterima padat barang ya podok hanya dibasakan saudakoh sama hadiah itu menunjukkan bahwa dalam Nubuwa itu ada sandi sama-sama posisinya dikasih tapi dibasakan saudakoh Nabi menolak dibasakan saudak hadiah Nabi menolak itu ya barang Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi tapi dia tahu bahwa diantara definisi Nabi atau alaman Nabi seperti itu dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab perujukannya itu itu boleh karena di ngertikan karena apa di ngertikan banyak cerita-cerita sohabat yang yang alim masyur itu di kitab-kitab hadis masyur si Dina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak Irak Medina itu penerbangan dua jam penerbangan dua jam pasukannya terdesak Umar dari Medina bisa memimpin pasukan yang di Irak semua pasukannya dengar suara Umar beliau pas pasukan harus berlindung di atas gunung pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka disana kan burun pasir kalau ruang terbuka itu bahaya sekali semua pasukan dengar suara Umar akhirnya mereka sembunyi di atas gunung itu barang jarak Medina sampaikan kita ke wajar rastra itu Medina pasukan ngerti musuh pasukannya kalau tidak di 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 tengah-tengah bilang ya sariyah al-jabbal ya sariyah itu semua pasukannya dengar setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang mereka cerita semuanya mendengar suara Umar terus yang Jumatan ya cerita kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya sariyah aja karena di ya Umar bisa gitu tapi karena di 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 ngertikan di kasih keramat seperti itu ya banyak lah cerita-cerita Pak Saidina Ali itu masyur dia ada fitnah sifin ada fitnah macam-macam perang kalau ditanya kamu gak takut mati enggak mati saya enggak seperti itu tapi kamu gak takut mati fitnah sudah di sifin enggak mati saya seperti itu nanti yang kena itu kepala saya sampai kena jumlah gini terus pas sholat jadi enggak enggak di situ jadi tapi mati aku sudah ngerti enggak mati saya seperti itu tenang ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal mau sholat subuh malamnya sudah bisa tidur semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi ya ini kayaknya malam ini beliau ajannya serasional ah gak metup tapi kok harus ngamih subuh karena ya seperti itu ya sudah akhirnya beliau ngamih subuh terjadi pembunyuan Usman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja setiap ditanya enggak mati saya enggak seperti itu karena sudah diceritanya Nabi nanti kamu matinya seperti ini seperti ini terus ketika beliau dikepong mau matilah ini ajal saya memang gambaran mati saya seperti ini ya mati betul nah sampe itu Islam asli enggak ngerti bareng asli itu asli orisinal sesuai fitra memang fitra manusia itu enggak ngerti bareng jadi masih orisinal benar-benar enggak ngerti itu bagus lah masih masih original masih itu tapi kamu enggak usah menafikan yang ngerti itu tadi alimul huibi balayud hiru ala huibi ahadar illa manir tato mir rasul Allah itu yang tahu barang wahib dan barang wahibnya itu enggak akan dimertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah tentu termasuk rasulullah jika rasulullah itu tahu detail makanya masyur kan hadis puridot alia guru umati setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena tidak yang dosa yang dosa yang dosa yang dosa yang dosa yang dosa aku yang dosa gajaran umatku gajaran paling gede orang yang dosa yang dosa sampai ngertikan Nabi kok akhir zaman ada seperti seperti ini termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita nanti ada pasukan gini-gini pakai taftar royatin saudak pakai macam-macam itu detail sekali Nabi ngertikan itu detail sekali fitnah akhir akhirnya akhir zaman akhir zaman terang-terangan prostitusi terang-terangan itu banyak hadis-hadis seperti itu termasuk ada hadis meskipun tidak ada di Al-Qutubu Sita akhir zaman ulama'u khasirin khutubah ulama'u Sidiq tapi yang balik pirang-pirang itu yang berkaryo raih kalau ulama'u khasirin khutubah sebenarnya di akhir zaman ulama'u sedikit tapi tukang sotbah banyak ini kejadian ini ya Tawrak tapi Nabi ngertikannya 1400 tahun yang ya tetap di ngerti karena makanya Alimul Huibi itu ya boleh ya Allah yang tahu dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang wali itu yang tahu hanya Allah ya masalahnya kan orang sekarang wali apa kadang kan wali versi awal orang bersih suara yang omongan hati-hati terus dianggap wali adil goblok asli nabi aku protes udara ini setuju aku ragu blok bis menengah bis barang tidak mati 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 dia mati jadi ada sekian contoh dimana nabi itu kelihatan paling gampang sama hadis itu kelihatan sekali misalnya irak irak itu ngeri irak itu mal'un ardun mal'un bumi yang dilanati irak karena babylion yang menyerang betul matis itu ada di irak jika dulu sahabat sudah ngira irak itu tidak akan aman al-kufala tapi orang irak itu tidak ada yang cucu sayid hussein dibunuh di irak sayid dina ali dibunuh di najaf setelah itu ada pembantean para ulama zaman khalifah makmun orang dipaksa mengatakan koran maslu akhirnya banyak pembantean terus ada dinasti abbas siyah dinasti fatimiyah macam-macam sampai sekarang terakhir sadam hussein orang siyah kurgi kurgi kuasa sadam hussein jadi karena ulama baca itu ya sudah memang di irak itu penuh penuh guncang terus Allah kalau bikin namanya sudah didesen kalau yang akan terjadi seperti itu sayid hussein ketika diminta orang kufah ke kufah beliau itu pertama di medina orang kufah minta beliau hidup di kufah kata orang-orang kufah nanti engkau disana dihormati ada 30 ribu orang yang membiarkan engkau sebagai khalifah hussein percaya konsultasi sama sayid abbas abbas bin abbas 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 bin abbas bin abdul muttalib hussein sayidah fatimah rasulullah abdul muttalib paman 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 disana itu kata sayid abbas al-kufah latavi orang-orang kufah orang-orang kufah benar kebodan muttalib 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 abdul muttalib muttalib paling kebodan hati karbala karbala gak saraf karobun susah balak ini kenconong jadi saya itu tanya ini apa ini ini karbala ini karbala saya langsung spontan ini karbala ini karabun ini karabun susah nah beliau dibantai di karbala dari dulu namanya karbala sebelum kejadian itu pun namanya karbala itu karabun itu seperti jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin cuma tahunya di bedanya dikasih ya tahu tapi kasihnya dikasih itu cerita-cerita wali itu emang khas-has betul emang Muzali itu mau meninggal paginya kemis kemis itu beli kafan itu tukuh dewi orang-orang konsantri tukuh dewi terus ya terus bareng subuh jumat jumat subuh adiknya dicelok jadi aku baru sholat aku sudah ngerti rito pindah ke sini kafannya tukuh dewi baratus di rito itu mati berapa aku gak ngel 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 gak lapor gak apa hundul berangkat mbak sopan mbak itu jadi tukuh kapan dia tenang itu adiknya mengenang terakhir itu pas habis subuh ngentikan ya Allah rito bisa mali kemul kemul kalau rito pindah kemul 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 pindah kemul ya tapi yang ngertinya adil lagi nah itu orang yang dalam jarak satu hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ikut menyolati karena sudah dikasih tahu aku mati jadi sejarah sedih jadi yang tidak tidak terlambat jadi di lagi-lagi ngertinya di 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 tadi Allah itu yang paling tahu alam dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di ya boleh kalau yang di ya banyak nah tentu yang untuk Nabi Mujmalai karena ada hadisnya yang untuk wali ada yang percadang itu kan urusan masing-masing namaku milah percoy jadi wali kekasih pengeran tetap saget maun apa kan tidak ada yang mustahil ya buktinya dikareng Mangguzali berapa ratus tahun yang lalu itu nyatanya populer sampai sekarang dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang orang tahu semua antar wali tahu tapi wali terus percoy repot itu tidak tidak bisa melihat dikareng yang mustahil yang dikareng 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 wah repot antem kromong itu berapa dikareng terus orang percoy yang dikareng sampai sekarang tidak percoy saya tidak tidak tahu saya saya tapi saya marah saya percoy yang ada dikareng 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 umatku gedung putih dikareng Zerudan Nabi 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 Ordon Ordon yang percoy dikareng dikareng Turki jadi Zerudan itu yang kata orang Zerudan Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Zerudan yang di Amerika itu nirumang itu betul secara sejarah yang di Zerudan orang Nabi itu mengat Muhammad itu tambah jadi pelamun sejadi orang dikareng 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 sangking dikareng mimpi menaklukkan Romawi tapi itu itu sangat gede orang orang menafik tapi sahabat tetap percaya wakil nabi dikomentari saya ragilah tenang orang nabi nabi orang nabi orang nabi orang orang Suraka Suraka itu orang dikareng dikareng Suraka saya belum menganggur mahkotanya Raja Romawi ya sudah tidak sampai ya pun ya Rasulullah ya sudah saya menganggur ini tidak Umar kerungu sahabat kerungu semua di depan umum Nabi 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 waktu awal zaman Nabi wafat sebuah acara lahir Nabi wafat Nabi pakar wafat mengorok di pimpin Umar tenang di taluknya tenang di Surdhania Palestina direbut sampai sini Umar pasukannya termasuk Salman Al-Farisi barang direbut Rajanya ke Pelayu mahkotanya ceblok dia akan menganggur Surabak diberapa itu seperti yang elek menganggur mahkota jadi diberapa diberapa umar berkara yang elek rapas ini menganggur diberapa umar diberapa umar diberapa umar barang diberapa sampai diberapa padahal bertatakan terus Umar ya Surabak ikhlas cobok lu Nabi sebuah menghentikan sebuah menganggur itu aku jadi ini aku dari dari Umar saya ya Surabak Nabi mau menganggur saya menganggur orang-orang ada hadisi yang saya ngepek ini nama yakul lakal lital bisa walam yakul lakal lita liga masyur Nabi itu hanya ngantikan saya nganggur saya ngepek padahal saya nganggur saya harus dicoprak ditol saya muslim lu coba bayangkan Nabi di era masih suken ngantikan sampai detik coba misalnya ngomong saya mesti Surabak mati itu keliru kembangannya misalnya Surabak mati atau Umar mati tidak 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 Surabak tidak menganggur makhluk makhluk kalau Surabak menang tidak tidak makhluk makhluk saya rapas saya tidak 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 saya tidak saya saya tidak saya tidak tidak tapi rapas tidak seperti itu Nabi tahu tapi di di mengertikan makanya Nabi mengertikan hati sehingga uti itu khuzah ina sama wadi wal arti masyari koha wam hori sehingga wazuh yali muh ku um mati aku didudah no dibu iseng aku dikak no pengira nam aku ngerti so mbentuk diwai kerajaan um mati akhirnya Nabi so cerita Sam cerita Zurgdan cerita macam-macam termasuk cerita Lataf Tahun Nalkostan Ton wala Turki dekat Casablanca Casablanca dekat Sepanyol barang wala wala zaman Turki dibuka makhrubi menjadi negara islam padahal diruat Bukhari tahun rong 100 600 tahun untuk menjadinya nyata tapi bisa karena di jadi menjadinya pulau semua raksa melaliran semacam nggak bisa barang diketahui selain Allah itu nggak tahu kalau yang dikasih tahu ya tahu kalau yang dikasih tahu ya ya tahu cuma masalahnya kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu karena mungkin masalah Sampian kan tidak wali kan mau mengangkat wali Sampian kan berat tapi Allah bisa saja jadi ayat yang surat namun surat jin diantara Allah yang tahu barang sesuatu dan barang itu tidak akan dikertikan ke sembarang orang kecuali orang yang diberi rindu Allah lah min rasulin itu min bayan yang termasuk rasul jadi menghentikan ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul termasuk yang diri itu diantaranya mir rasulin jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu buktinya tadi ada warak bin naufal ada siidina umar itu kan tidak rasul tapi nyatanya ngerti barang apa faham jadi bukti bahwa tidak harus tidak harus rasul tapi tapi itu bisa raksp aku ngerti tapi kan ngerti-ngerti bergokok biasa tapi kan itu nyatanya sisa suga sisa suga sebalik sisa ratu itu kalau kan bodoh-bodoh bodoh-bodoh jelas tapi itu kan penting diantaranya hadis-hadis itu menghentikan ulama-ulama Nabi kalau menguji Islam itu memang dari timur itu luar biasa sekarang itu memang betul Nabi itu tidak berkata istamu, minal masyrib, ambil mahrif kawetan, kumulan, kudok, di kasab langkar makhrobi, terus turki, ngetan saya itu di Indonesia dari Imam Nawali, Imam Nawali yang ngerang maju kadang ngerapati percaya tapi ini ulama tapi tak percaya, model wali ini mulai Islam itu berkembang di Janubi dan Simali jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya ngerang-ngetan, ngetan, 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 ngetan jadi jarang yang Janub, Janub itu sisi utara atau apa selatan karena memang lagi tidak suka ini, tidak bisa mungkin memang sisi utara-selatan, kutub-utara, kutub-selatan ngetan, 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 ngetan nah itu memang modern betul loh Nabi itu Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu sekarang orangnya masih hidup itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur metranya itu sama persis itu pas ngitung luas pintu surga ya pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain Mabena Misro Ailjana Misro itu sekamannya kusen apa kusen itu kusen tinggoni apa itu kusen tinggoni engsel loh gawang gawang ya gawang yang satu dengan yang ngelawain itu kamabena Ailah wa Basro napa ini Nabi nyebut nyebut daerah-daerah kalau gak kayak Mekah Ailah ya Mekah Basro itu ditung oleh orang sekarang itu ditung jaraknya sama persis sekian ratus kilo padahal Nabi ngetikannya ya santai ngetikannya pokoknya gampang suara antaranya medinah ini atau medinah ini kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis metranya itu sama padahal Nabi kan gak tau metranya om Nabi kuumi itu karena dinertikan dikata kayak tadi wajah ala Ben al-Bahro ini tanya ilmuwan siapa saja itu tau kalau antara air tawar sama air asin ketemu kayak apa itu pasti ada seket ada hapsis ya Nabi ada atau om ummi tapi menjadi tau karena diberi itu dihitung itu so persis nah kalau kan spesialisinya kita berfitan fitnah akhir zaman itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria Sam orang yang bener-bener jala hasil itu Sam itu mulai Iraq, Libanon dan macam-macam ya macam-macam jadi siapa itu mulai ke Bunda Sayyidina Ali Teng Najaf Syed Hussein Teng Uli Karbala terus tragedi dinasti Abbasiyah tragedi Ma'mun terus terakhir paling ngerita tragedi Timur Leng itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Iraq oke dinasti ini apa timur ini apa Leng semua macam-macam terus sampai Mereka Mereka Babilion itu kota Sifir Raja Babilion ini yang dulu menghancurkan apa betul apa matis maknanya dia ada pengiran orang Babilion Rai Soternak sebenarnya cara ulama-ulama anak Iraq bunjang gaji itu sangat tentu Babilion termasuk kota Sing Mal'un maknanya sehingga ulama itu menghindari Mereka Tengkuti Mereka 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 Terus Zalazil Walufitan itu kata Nabi Nabi Mereka Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria Nah kalau seperti itu jelas ini barang ho'ib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwatkan oleh Khiyaru Umatika Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang ter- Jadi Lalu saja kalau Imam Bukhari tahun rongatus sekarang bener seribu empat ratus tiga puluh Nah itu tadi ini ini jadi ini ada bahkan bahkan yang kita Alhamdulillah Telah kita simak bersama kajian beliau Semoga bermanfaat dan barokah amin Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh